wooo kembali kita memacu mie ayam apa? masuk selamat pagi teman-teman semua sekarang jam 6.40 ini posisi saya di jalan Cipaganti di jalan Cipaganti pagi ini kita jalan-jalan dulu keliling deh sebelum nanti abis ini balik kita lihat hotelnya bareng-bareng ya pagi ini saya jalan-jalan dulu ya menghirup udara segar di Bandung pagi ini lumayan dingin teman-teman ya tapi asik lah kalau kita udah jalan bentar kayak 10-15 menit badan udah anget udah enak lagi oke kita jalan teman-teman inilah suasana pagi teman-teman di kota Bandung orang pada berangkat kerja semua ya ini kita ke kanan deh muter satu petaran gitu ya nanti baru balik ke hotel sekalian lihat-lihat kalau udah sarapan apa jalan terakhir saya jalan di Bandung kayak gini nih tapan ya udah lama banget ya teman-teman ya udah lama saya nggak jalan di Bandung pagi-pagi tapi terakhir kita cuma melintas-melintas doang ya jadi misalnya pulang dari Jogja atau pulang dari arah Jawa Tengah lah masuk ke Jakarta atau Jawa Barat cuma melintas saya di Bandung kita nggak papir atau nggak jalan-jalan kayak gini nampor kali ini lagi ya ini kita jalan sebenarnya saya ada apa namanya saya mau eksplor juga teman-teman ya di Bandung ini mungkin ke Bukit Moko atau ke daerah lainnya ya cuma karena ada keperluan sepertinya hari ini harus langsung balik ke Jakarta balik cepat ya jadi ini pagi-pagi saya jalan-jalan dulu dikit ya habis itu baru kita langsung gas ya teman-teman ya ini di daerah mana ya teman-teman mungkin teman-teman yang di Bandung tau ya pokoknya saya dari Cipaganti nah ini kita satu putaran gini lah nanti belok ke kanan lagi kayaknya ini jalan Cihamplas ya kalau saya lihat di map sih jalan Cihamplas pokoknya kita jalan lah ya teman-teman ya join bareng-bareng kita nikmatin pagi hari di Bandung ini apa nih penyedia oh tenaga kerja dan pengelolaan gedung sekarang posisi kita disini teman-teman sementara hotel kita tuh disini jadi kita putar sampai sini lah ya sebenarnya bisa masuk sini juga sih tapi nanggung lah kita putar seputaran gini ya jalan pagi lagi enak lah gas lah di daerah Cihamplas ini teman-teman banyak shuttle ya apa travel jadi yang ke Jakarta ada tadi udah di Trans nah di sebelah sini ada sahabat shuttle oh kalau yang ini dia ke Cirebon ini dan di depan sini ada goal shuttle ini teman-teman Bandung Bekasi Bandung Jejuari gini ya arah-arah Jakarta lah ya dari Jakarta apa travelnya arah-arah Jakarta ini baru 2 3 merk tadi ya berarti ya di Trans, goal shuttle, sahabat kayaknya ada banyak di City Trans sama yang lain-lain juga cuman gak keliatan di daerah Cihamplas ini nah teman-teman kita udah balik lagi sampai di Bobo Box ya di Cipaganti ini nah ini dia jadi satu sama Red Doors juga ya namanya Red Doors Hotel Nilan atau Nilan nah itu oke teman-teman kita langsung masuk aja explore nah mulai dari sini aja dulu kali ya jadi ini parkiran mobil teman-teman ini di sini dan untuk motor saya itu di dalam Pagersi tuh di dalam Pagersi teman-teman jadi untuk parkiran motor di sini aman sebelum kita masuk teman-teman jadi daerah sini daerah kayaknya perumahan nih teman-teman ini banyak perumahan di sini yang di sini juga ya tapi gaya perumahannya gaya lama ya teman-teman ya jadi dan arealnya luas-luas di sini bukan area yang apa namanya seperti perumahan yang sekarang ya yang minimalis kalau ini masih perumahan yang gede-gede lah termasuk yang ini juga nih kayaknya ya mirip-mirip dia punya tipe-tipe rumahnya oke teman-teman kita langsung masuk lobinya nah ini untuk lobinya disini jadi untuk area tamu eh teman-teman datang nanti disambut disini coba kita lihat disini dan oh itu ada pending mesin coba kita lihat teman-teman ada jualan komplit disini teman-teman udah kita beli disini aja kali ya udah pokok mie juga nih mantap oke kita lanjut nanti baru beli untuk area hotel teman-teman teman-teman disini disini untuk hotelnya di bagian kamar-kamar di bawah ini dan mau ke bobo boxnya kita naik ke atas di lantai 2 paling pojok di belakang tuh nah udah kelihatan kan ada lambangnya oke kita masuk ini ada QR nya kita ha begitu mari kita masuk pot saya yang single teman-teman seperti di video terakhir yang teman-teman udah lihat nah masuknya kayak gini saya di nomor 15 yang bagian atas oke kita masuk lagi nah gitu teman-teman ada bunyi dia ya kurang lebih kayak gini teman-teman kamarnya ya cukup buat satu orang atau malam satu malam lah cukup ya disini fasilitasnya ada kasur ya teman-teman dan ada ya sedikit meja kecil lah ya dan ada lemari eh lemari ada cermin dan ini gantungan baju ya teman-teman ya ya kurang lebih kayak gitulah kapsul atau pot di bobo box ini apa namanya untuk yang single ya teman-teman oke paling ini saya kedepan lagi kita beli pop me dulu buat sarapan saya udah beli pop me dan lagi nyeduh sambil nunggu teman-teman jadi tadi pas saya mau beli ya saya mau beli itu gampang banget teman-teman kita tinggal pencet aja bareng yang kita mau ya disitu udah ada pilihannya dan apa nanti kalau kita udah pencet nanti keluar QR code nya tinggal kita scan aja ya bayar terserah teman-teman boleh pakai gope atau ya pokoknya kuris lah ya terus saya ulang sampai tiga kali teman-teman nggak bisa ya kan terus saya tanya mas ini kok nggak bisa sama resepsionisnya terus kata resepsionisnya ya mungkin masih pagi kali masih tidur emang ada yang jaga ya kan tapi enggak lah ya teman-teman itu cuma apa namanya mungkin karena kendala sinyal aja kali ya tapi maksudnya pocek juga ya ya pagi-pagi biar eh semangat lah oke teman-teman kita gas ini ke kanan untuk rute kita hari ini teman-teman ya kita akan pulang menuju Jakarta dan saya akan ambil jalur via Purwakarta ya jadi bareng-bareng teman-teman join kita sama-sama pulang ke Jakarta via Purwakarta nih ya ini kita belok kiri oh ngikutin lampu kita mulai kita mulai start dari Bandung ini teman-teman jam 8.49 ya dan kita akan menempuh jarak untuk hari ini sekitar 175 km dengan estimasi waktu tempuh 5 jam ya teman-teman jadi di Google sini dia bilang sekitar jam 2 ya salah kalau saya mah molor-molor 1 jam sampai 2 jam teman-teman jadi kalau jam 2 mungkin nyampainya jam 4 mungkin ya karena kita santai aja ini kita masih lurus teman-teman wah ini ruang henti motor nih ya di Bandung ruang henti khusus motor nih di depan merah oh ada BPK Leo disini teman-teman ya kalau lurus masuk tol teman-teman ini kita ambil kiri untuk pagi ini teman-teman mataharinya masih malu-malu ya teman-teman karena Mendung ya tapi lumayan lah kalau agak Mendung ini kita ridingnya gak terlalu panas ya tapi kalau panas juga enaknya ya kita dapat view nya mantep BBM kita masih penuh banget ya teman-teman nih di nglebihin garis penuh malah sepertinya untuk hari ini ngisinya cuma sekali aja nanti itu pun kayaknya udah deket-deket Jakarta ya teman-teman ya baru baru kita ngisi mungkin bisa jadi ngisinya tuh di mana ya di daerah-daerah Cikampek mungkin ya ini kita kiri daerah-daerah Cikampek atau udah ada ketegel masuk Jakarta lah baru kita ngisi ini karena cuma 170 kg kan jadi kuat lah satu tangki lebih sedikit seperti biasa teman-teman keluar dari Bandung kita mengarah ke barat keluarnya via pada larang dulu nih ya lewat pada larang nanti abis itu baru kita ambil arah ke kanan ya ke arah Purwakarta untuk pagi ini teman-teman gak oh ada migajuan di kanan untuk pagi ini gak terlalu rame ya masih biasa santai lalu lintas belum padat ini H-8 ya teman-teman H-8 menjelang libur lebaran nah ini Polres Cimahi ya di Cimahi ini banyak makanan nih teman-teman ini baru nih kayaknya 1000 sebelumnya saya lewat sini kayaknya belum ada deh baru apa baru ada disitu gak tau kalau ada cabang ya teman-teman ya 1000 mungkin teman-teman ada yang pernah makan nih di Cimahi ya atau di Bandung mungkin ada juga ya dia punya cabang juga oh ini sandal Carville nih buat teman-teman yang baru join di video ini boleh banget nanti setelah nonton video ini bisa cek berapa video sebelumnya dua atau tiga ya jadi pas kita start dari Jakarta ya teman-teman menuju ke arah Kuningan terus kemudian kita ke Pantai Santolo dari Pantai Santolo ke Bandung gitu ya Ciwi Day tapi asli sih teman-teman itu Ciwi Day sih Ciwi Day Cidaun ya jalur itu memang keren banget sih teman-teman harus main ke situ tapi pilih waktunya itu teman-teman kalau bisa usahakan jangan lewat terlalu sore ya jangan sampai jam-jam 4 gitu juga karena view-nya nanti apa apalagi kalau di daerah situ tuh sering banget ada itu kayak kabut-kabut atau awan-awan pada ngumpul ya disitu jadi view-nya nanti ketutup kalau saya boleh nyaranin mungkin sekitar jam-jam berapa ya jam-jam sebelas gitu ya jadi agak dari pagi ke siang gitu tuh biar view-nya kebuka semua kan gunung-gunungnya kelihatan sama yang paling bikin epic banget sih dia punya curug-curugnya itu ya banyak dan kelihatan semua wah nanti deh kita cari waktu kita akan balik lagi ke situ ya teman-teman ya dan buat teman-teman yang mungkin waktu deket-deket ini mau touring dan belum ada ide nih mungkin destinasi kemana ya yang asik nah teman-teman bisa memilih ee... jalur Ciwide Cidaon itu sebagai salah satu ee... destinasi ya mungkin destinasinya dari kalau dari Bandung teman-teman bisa menuju ke Santolo mungkin atau ke Puncak Guha ya jadi teman-teman dari arah Bandung turun ke Soreang kemudian Ciwide terus ke arah Cidaon kemudian ke Puncak Guha nanti abis itu baru balik lagi ke Bandung gitu kalau mau camping di Puncak Guha juga bisa atau mau ya yang senang perkotaan ya senang keramean ya balik lagi ke Bandung nah iya nih teman-teman ini nih tolnya ya bisa suka padat banget disini kalau masuk Bandung ya dari Jakarta satu dari arah Cianjur lah padat Pol disitu kan ini kita harus belok kiri agak sedikit muter nah kita muternya disini nih teman-teman biasanya anak-anak sekolah suka berkunjung kesini ya teman-teman ya ke ke apa sih saya lupa namanya kayak iptek gitu ya puspa apa iptek gitu pada teman-teman ini kita udah deket belokan mau ke kanan nih mau ke arah Purwakarta pertigaan ini nih biasa rame banget oh bisa 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 ya ngikutin angkot oke kasong gas uh daerah sini seperti biasa teman-teman menjelang lebaran ya baju-baju nih rame nih ada belanja persiapan baju lebaran disini campur ya ada pasar ada baju-baju oh oh masjid besar Al-Ihsan ini apa oh pasar disini pantesan aja rame baru ya pasarnya ya ya kita lewatin truk batunya wah ini juga di belakang untuk jalur di Purwakarta ini ya seperti ini ya teman-teman kita lewat perkebunan Nusantara nanti dan jalurnya lumayan berkelok disini lawannya banyak truk ya teman-teman jadi beda dengan di puncak kalau di puncak kebanyakannya mobil-mobil kecil atau mobil-mobil niaga mobil keluarga kalau disini kebanyakannya truk karena ngangkut komoditi ya komoditi di perkebunan sini di bawah gak tau mungkin dikirim ke pelabuhan atau dikirim ke pabrik nah jadi banyak truk di daerah sini dan sebenarnya lebih asik lewat puncak sih lebih dingin ya teman-teman tapi untuk mau cari kecepatan maksudnya mau lebih cepat lewat sini lebih cepat sebenarnya dibandingkan lewat puncak karena puncak itu macet teman-teman ya udah tau lah teman-teman kalau weekend-weekend kalau hari biasa sih oke lah ya kadang-kadang masih ada macet di yang naik ke Cisarua itu naik ke puncak tapi masih oke lah kalau weekend waduh udah nge-stuck deh jadi kalau teman-teman dari Jakarta mau ke Bandung weekend saya saranin mending lewat Purwakarta ini ya walaupun jalannya berkelok-kelok dan banyak truk-truk seperti ini ya tapi jalurnya lebih sepi dan lebih cepat kita nya speednya bisa lumayan gitu di pagi kita sarapan pop mie doang sekarang jam 10 udah lapar lagi ya teman-teman ya lalu kayak baru 2 jam lalu gitu kayaknya mesti cari makan lagi nih lapar wih sekarang kita lihat ada makanan apa ya terus pada tutup nah ini the top tutup ada kue tuh mungkin nanti di depan-depan ada saya kalau touring gini teman-teman saya senangnya tidur di untuk nginepnya ya saya senang nginep di yang kapsul-kapsul gitu atau yang pot gitu ya kayak yang tadi di Bobo Box itu mirip-mirip kayak gitu kan ada juga ya tuh merk yang lain selain Bobo Box nah entah mengapa senang aja gitu kalau di tempat yang apa kayak kecil gitu ya kayak kita tidur tuh lebih berasa kayak di tenda gitu teman-teman kan kalau di tenda juga kan kita tidur tuh tempatnya kayak kecil gitu ya kayak lebih berasa apa ya kayak dipeluk gitu berasanya kayak enak gitu ya teman-teman ya dibandingkan kalau saya tidur di kamar yang luas besar tuh kayak gimana ya bawaannya tuh kayak pikiran tuh jalan aja terus gitu ya kalau kita tidur tuh jadi kurang rileks gitu teman-teman saya sendiri sih lebih senang tidur di tempat-tempat yang lebih tertutup gitu apakah merasa lebih sempit atau gimana enggak juga sih malah nyaman malah teman-teman kalau saya lebih pas gitu ya dibandingkan sesuatu yang gede-gede gitu kayak menurut saya berlebihan lah sebenarnya kita untuk tidur doang kan enggak butuh sampai kamar sebesar itu wih viewnya mantep banget tuh ada galian apa ya teman-teman gunungnya sampai di keruk gitu ya mungkin ngambil material apa pasir apa batu kayaknya ini buka nih teman-teman mie ayam baso nih coba mbak ada teman-teman nggak ya mie ayam apa oh ya udah oke makan sini bisa teh oke nah dateng mie ayam nih makan ya ini ini minum aisnya oke oke teman-teman udah selesai kita langsung gas tadi saya nggak sempat kasih lihat mie ayamnya ke teman-teman ya udah lapar banget karena lapar tadi makanya obrolannya sebelum ini 1212 ya aduh akibat lapar tuh teman-teman ya biasa perut udah minta diisi jadi tadi makan 10.000 teman-teman ya mie ayam di Purwakarta ini apa masuknya iya Purwakarta kan tapi nama daerahnya saya nggak tahu nih teman-teman nama daerahnya nggak ada nama nggak ada pelang-pelang toko ya di sini juga nggak ada nih nah pokoknya di sini lah ya 10.000 teman-teman mungkin basonya juga 10.000 tapi tadi saya makan mie ayam oke ini kita langsung gas lagi dari sini ke rumah ini saya udah langsung tembak ke rumah teman-teman 120 kg lagi ya jadi kita santai aja masih lumayan jauh kira-kira nyampe mungkin sekitar jam 2 atau jam setengah 3 ya ini di daerah mana nih nah ini akan ada Sukatani teman-teman ya nah jadi si mie ayamnya itu dekat sama Polsek Sukatani kita masuk di kita masuk di Gapura Indung Rahayu Rahayu nah ini masuk di kota Purwakarta sekarang jam 11.13 teman-teman dari sini masih 111 kg lagi menuju Jakarta lumayan udah semakin mendekat mungkin sampai jam 3 atau jam 4 nah gas lah ini kita lewat aja ya teman-teman gak mampir lagi tadi udah makan mie ayam juga kan di Sukat tadi nama daerahnya apa ya Sukatani atau Sukajadi kayaknya suka tani deh oke oke salib mobil Batu Kali ini set asapnya oh Taman Makam Pahlawan saya kirain dari model pagarnya kirain kayak kantor pemerintah nih model Taman eh apa makam oke kita udah melintas di kota Purwakarta ya bentar lagi langsung masuk Cikampek teman-teman udah dekat mungkin sekitar 20 kg kayaknya dari Purwakarta ini jalan tol baru nih teman-teman eh udah operasi belum-belom ini dari mana kemana ya masih tanah merah tuh apa intersection ya ini kan masuk daerah Cikampek masa sih tol belum ada sampai sini udah deh kayaknya cuma mungkin apa dibuat intersection atau pintu tol baru ya akhirnya teman-teman kita udah mendekat di Pantura lagi jadi balik lagi ke Pantura barusan lewat barusan lewat tol Cipali ya eh Cipali Cikampek ya bener Cipali Cikampek Palimanan teman-teman ya yang akan melayani ini pemudik pemudik nanti ya eh di depan ada kucing lagi tidur kayaknya abis dari dokter hewan kayaknya ya sutik coba tidur langsung tidur wah di depan ada PC eh PC X bukan bukan apa ADV ya sama NMAX lagi iring-iringan nih mantap anak racing nih bro kembali kita memacu CB3 lagi nih teman-teman ih kalau muncul-muncul gitu terus udah bikin kaget teman-teman bikin kita ngerem mendarat ya ya balik lagi ke perjalanan kita memacu CB3 lagi teman-teman lumayan 80 ini ntar kalau ketemu Tom mau mampir dulu deh udah merah banget nih teman-teman tapi untuk sementara kita gas dulu deh ya masih bisa lah ini gas-gas 10-15 menit sampai nanti turun di bawah merah baru kita masuk ke Tom kita ngisi dulu teman-teman sekalian rehat sebentar lah disini isi berapa nih 40 kayaknya ya super 40 ya oke teman-teman teman-teman saya ngadem dulu di Shell punya minimarket ini ya karena aduh di luar panas banget dan saya duduk disini mungkin dari tadi udah setengah jaman kali ya dari sini sampai ke rumah saya itu sekitar 64 kg lagi jadi mungkin sekitar 2 jam lagi ya teman-teman ini paling saya mau duduk dulu sekitar 10 menit lagi terus kita jalan ya teman-teman panas banget di luar mungkin saya udah gak makan lagi sampai di rumah di Jakarta baru makan lagi ya teman-teman oke kita lanjut kita habis istirahat kita menuju garis finish teman-teman yaitu rumah pokoknya kalau di pantura nih asiknya adalah kita bisa bergastol ya ini langsung eh melaju aja nih saya walaupun menuju rumah teman-teman ya kan biasanya kan kalau orang udah pulang kan udah tau jalan lah tapi saya mending nyalain maps terus soalnya saya pernah satu kali pulang sama kayak gini juga oh udah tau jalan nih mati map ah sampai di bekasi teman-teman salah jalan hahaha akhirnya nah saya kan pulangnya ke Jakarta Barat ya jadinya kalau ke Jakarta Barat itu kalau masuk dari arah sini enaknya tuh ke Cawang teman-teman jadi kita dari Cawang lurus terus nanti ke mana Balai Sarbini itu loh apa sih Semanggi ya nanti kita ke Semanggi terus menuju Jakarta Barat nah saya salah jalan kan saya ambilnya ke kelapa gading teman-teman waduh mana kena macet lagi di ee apa sih namanya tuh satunya teman-teman bukan Cawang sih satunya lagi ya pokoknya di daerah Jakarta Timur situlah ya nah itu macet banget disitu kan ada pembangunan LRT ya akhirnya jadi molor molor mungkin sekitar 40 menit atau satu jam lagi macet disitu jadi mending saya nyalain maps terus deh takut nyasar lagi di Bekasi sebenernya tau jalan sih teman-teman cuma salah kayak salah ngambil tikungan gitu ya akhirnya mau balik udah jauh ya udahlah terusin aja sekarang jam 144 kita udah masuk ke Bekasi teman-teman barusan lewat mal Transpark nah ini saya biasanya disini nih suka salah-salah jalan nih teman-teman di Bekasi ini ya jadi lihat map dulu nah ini di depan nanti kita ke kanan oke ini sebelah kiri Ruku A apa ya nggak ada namanya tapi kita udah masuk Bekasi sih ini teman-teman mungkin teman-teman ada yang rumahnya dekat-dekat sini ya daerah Jakarta Timur ya yang mepet-mepet Bekasi mungkin sering main ke Transpark atau mungkin lewat sini lah ya oke kita maju lagi ini kayaknya sih bisa langsung belok kanan sih cuma dia punya map satelitnya aja nih dia bacanya mungkin agak kurang gimana gitu ini kayaknya bisa kanan nih eh nggak deh masih di depan lagi tuh kan punya mapnya kadang-kadang suka error-error sedikit nggak bisa lewat nih kita bisa nggak bisa dari Kaling Malang kita ke kanan jadinya explore Jakarta eh Bekasi teman-teman ya ya kita lihat-lihat Bekasi lah jarang-jarang teman-teman saya pulang masuk Jakarta tuh jam segini biasanya tuh kalau pulang masuk Jakarta tuh selalu di atas jam 5 lah di atas jam 5 sore biasanya tuh menjelang-menjelang maghrib gitu ya pokoknya udah mau apa kalau orang Amun bilang kayak mati-mati gelap gitu lah udah mau malam loh ya baru pernah ini terjadi saya pulang sampai Jakarta ini baru mau jam 2 ya dari sini sampai rumah kira-kira 1 jam lagi lah jam 3 berarti akhirnya teman-teman teman-teman kita touchdown lagi di home base ya di Jakarta sekarang ini kita lagi di pancoran ya teman-teman itu patung pancorannya dan puji syukur kita udah sampai di Jakarta lagi menyelesaikan trip teman-teman dari Jakarta kita kita start dari hari selasa kemarin ya hari selasa kita menuju kuningan dan bermalam di kuningan kemudian kita dari kuningan keliling ke pantai selatan dan ke Bandung dan dari Bandung kita udah nyampe lagi di Jakarta dengan selamat ya teman-teman ya untuk perjalanan kali ini teman-teman teman-teman di video ini saya start dari Bandung ya kita start dari Bandung dan sampai disini itu sekitar 175 km ya start tadi dari jam 9 dan ini sampai sini setengah 3 jadi kurang lebih berapa jam tuh teman-teman 5 jam setengah ya udah plus sama istirahat dan makan ya lumayan lah ya teman-teman ya kita santai aja menikmati perjalanan oke teman-teman paling kayak gitu aja ke video kali ini buat teman-teman makasih banyak udah ngikutin dari video-video sebelumnya sampai dengan video ini dan buat teman-teman yang gak ingin ketinggalan dengan video petualangan selanjutnya boleh banget subscribe dan klik tombol lonceng biar ada notifnya nanti pas video baru tayang sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman dadah ini saya masih lanjut sekitar setengah jam lagi baru nyampe di rumah